Sudah tahu video kan? Sudah, sudah. Ini tempat siapapun, ada yang bukan, itu dari semua press tadinya, salah satu yang saya katakan, ada tiga poin yang saya minta kepada saya, satu IKM, yang keluar press, yang ketiga dengan masa depan keluarga. IKM itu adalah sebenarnya kalau kita masuk, tergantung konsepnya, nah, aktivitas masyarakat itu tergantung apa yang mau disampaikan. Kalau disampaikan bahwa IKM itu di barat perahu Nabi Nuh, insya Allah masyarakat akan terima. Ini adalah usaha penyelamatan, karena kita sekarang ada namanya sea level rise, itu tidak ada yang bisa menghalangi kenaikan muka air laut. Memang banyak bencana-bencana di bukota, tapi kenaikan air laut, kemudian land subsidence, kemudian extreme weather, itu semua adalah bahagia daripada akibat sea level rise. Kenaikan air laut, tidak ada satupun di dunia yang bisa menanganinya. Walaupun kita tangani, sama kita membangun dua IKN, terlalu mahal. Maka kalau seperti itu, makanya ada usaha penyelamatan di Indonesia seperti perahu Rebidul. Kedua, Jawa itu adalah disaster island. Memang malnya disaster. Sejarah geologi, hancurnya Majapahit itu bukan karena perang, tapi hancurnya Majapahit karena gunung geluk meletus. Ia menimbulkan satu meter debu sepanjang Jawa dan mematikan semua makanan. Sehingga pada saat itu, Majapahit jatuh. 14-19, sejarah mencatat. Ada 32 gunung aktif di Jawa. Kalau ada dua saja satu tahun, maka Jawa itu akan... Dan periodikal geologinya, 300 tahun. Terakhir itu 17, kalau tsunami 18, 33. Nah, kalau dilihat 300 tahun, maka ini sudah menghampiri gerbang periode berikutnya. Nah, maka dengan itu, konsep IKN adalah konsep Nabi Nuh. Membawa seluruh Nusantara naik ke dalam Nabi Nuh, menghadapi disaster. Bisa disaster karena perang, bisa disaster karena periodikal geologi, sunatullah. Dan tidak ada disaster karena politik. Biasanya kebanyakan geologi dianggap karena politik tidak. Itu sunatullah. Nah, yang ketiga adalah, kalau tidak dibuat IKN, maka Indonesia hanya bertahan 100 tahun. Kenapa? Karena ini sudah masuk efek demolis Jawa secara geologi. Penghancuran Pulau Jawa secara geologi. Banyak, coba lihat di riwayat geologi Jawa. Makanya Jawa itu subur. Karena selalu ada, ada, apa namanya, tanah perumukan yang subur, akhirnya akan berapi. Maka dengan itu, kalau ini IKN jadi, maka Indonesia akan seribu tahun lagi. Kira-kira begitu. Ini mimpi, mimpi yang luar biasa. Dengan konsep Prabowo-Bundang Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya sebagai orang yang mengawal IKN sejak dari awal, ini saya baru dapatkan untuk pertama kali yang pernyataan yang sangat cerita. Saya sempat berbisingan. Yaitu, itu terkait banyak pahit. Orang yang pertama ngomong seperti Pak Dhani. Dan kemudian menganggap kebanyakan itu. Dan hanya orang yang cerdas yang punya pendapat. Tapi ada dua yang saya dapat poin. Beliau pernah cerita secara intelektual. Beliau juga cerita secara finansial. Kenapa? Saya ada orang yang berpikir, saya yang surprise. Dari semua pencapaiannya, kalau kemarin misalnya Pak Dhani, saya sekarang merangkasi. Wah, bukan yang lagi untuk IKN satu kali. Karena ini yang diretur India kan, ya? Ini IKN memang sebagian dari proyek kan, ya? Oke, saya kira, saya sampaikan pada pertama kali ini, bahwa ke depan, kalau hal ini tidak kita segera tidak lanjutkan, maka ini kita akan berputi dan akan stasna. Ini yang kita tidak harapkan. Kita tetap harus bergerak, bergerak, dan bergerak. Untuk ke depan, maka Indonesia segera menentukan mau stagnan atau mau bergerak. Konsep-konsep ini harus kita jalankan. Masalah nanti 10 tahun, 15 tahun, tapi kita sudah mulai bergerak. Dan ini bergerak itu adalah satu saja yang wajar dan harus kita lakukan. Saya kira, kita harapkan ke depan dan di sana waktu dekat ini kita akan melihat satu tempat yang sangat indah juga, satu strategis ya. Dampak-dampak dari Indonesia, dampak-dampak dari Indonesia itu saya kira yang tidak akan ada. Sejak seribu tahun tadi sampaikan oleh Binda Wali Kota adalah hal yang sangat wajar dan juga memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Masa depan, kunjung anak-anak sukurat depan. Dan itu akan terjadi di Jakarta. Dan masa di 300 tahun ini, Kalau tadi dari segi penyelamatan atau aspek sifatnya, Juga dari segi ekonomi terakhir. Jadi sekarang di Jakarta terkaitnya, Apa ekonomi itu kan terpusat di sana. Nah pemindahan dikaitkan Manta Daju itu adalah yang menyuruh portipir. Pertama, pemerataan ekonomi. Yang ketua, pemerataan pembangunan. Karena kalau di sana, PUTOR otomatis membangun, Fasilitas infrastruktur pembangunan dibangun. Dan satu lagi, Oke, saya bersama Wali Kota Makassar, Dari Komanto, Yang saya doakan ke depan jadi kepala otoritas. Jakarta itu bukan hanya megapolitan, Tapi megamonopolitan. Inilah persoalannya. Megamonopolitan ini menyedot, Jadi ekonomi itu tidak boleh ada mahnit yang terlalu kuat. Itu namanya kapitalis. Kapitalis itu ada konglo-konglo yang menjadi penyedot kapital. Nah, apa yang terjadi kalau kita mau konsep kapital, Boleh Jakarta dikembangkan. Tapi mau konsep Pancasila, IKN lah yang terlalu kuat. Pemerataan yang tadi saya sampaikan, Kedilan Sosial. Jadi megamonopolitan, Jadi beda megapolitan sama megamonopolitan. Jadi monopoli, megamonopoli. Itu tidak Pancasilais. Kita bangun di kota yang Pancasilais. IKN. Yang pasti hasil penerjaan UGM 2017. Saya dua kali gak, cara kita perentukan. Kita berhubungi sekitar 56 trilling per tahun, Hanya karena Jakarta banjir, Jakarta macet, Dan ancaman-ancaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!